Bukan laboran yang itu laboran, kan Portofoyo itu macam-macam Jadi tagian RPK, rencana proyek kepermimpinan Rencana proyek kepermimpinan itu di magam sendiri, SMP sendiri, setelah sendiri Itu laporan itu, satu itu, yang kedua laporan itu memuat kajian manajerian Jadi Bapak Ibu nanti mengkaji manajerian, pengelolaan manajerian di magam surah sendiri Ditanyakan, mulai kondisi ideal tentang kewangan Tandar pembiayaan Pembiayaan yang bagus, Bapak daya serat atau apa Pembiayaan yang bagus, pokoknya ijirannya loh Keluar kewangan itu bagaimana, terus bakal itu tanyakan kepada kepala sekolah atau kendaraan Bagaimana sumber pembiayaan di sini, Bapak? Satu, bos Dua, bos hera Tiga, komite Empat, dana tangangan Dari judi Dari judi Bunya usahanya apa sih? Pengusaha Empang Empang Misalkan memberikan bantuan Balongan Ada perusahaan balongan yang usah Perusahaan ikan Ikan bakar Makanan ikan Makanan ikan Itu kan didi Kalau susahnya ke PLN Kan ke PLN Ke telekom Tanya Nah Boleh Di sana Ada dana Pendidikan CSR Itu Maksudnya adalah Kecita penekanannya tidak lagi pada asis dan sumat ini KTS sedang pas Semata Tetapi sekarang fokusnya adalah pada Authentic Authentic Atau kita sebut asesmen informatif Jadi Proses observasi Kemudian Wacara dan peserta didik Itu dilakukan di setiap proses pembelajaran Jadi guru Sudah Tidak lagi punya banyak waktu Berjalan Kenapa? Karena tugas yang lama Itu kan sebetulnya Mengobservasi Keserta didik Satu per satu Kalau Kalau kesertanya 15 Nanti Kalau satu orang Kalau tidak Juga pelajaran 2 Kali 2 30 Kalau pelajaran 3 Belum menerima pertanyaan Dari seorang Karena Karena Konsep Feksi Pembelajaran Dekerenisasi Ini adalah Merespon keuntuan pelajaran Maksudnya Tiap Tiap siswa Kita pasti akan bertanya Pertanyaannya Kalau yang sama Supur Bisa berjauh sekalian Tidak Tidak